Sejak tanggal 23 September hingga saat ini, penyekatan pembatasan di dua titik yakni Terminal Pembengis dan Pelabuhan LLASDP masih berlangsung. Menariknya selama penyekatan hingga saat ini tidak ditemukan masyarakat yang memiliki kejala COVID-19. Penyekatan terbatas akan berakhir pada tanggal 8 Oktober mendatang dan dari hasil pengecekan Tim Satgas COVID-19 di dua titik penyekatan terbatas yakni di Terminal Pembengis dan Pelabuhan LLASDP hingga saat ini belum ditemui masyarakat yang memiliki kejala COVID-19. Penyekatan ini hanya dilakukan pada jam-jam tertentu, yakni dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga 10.00 waktu Indonesia Barat dan pada sore hari pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat Syamsul Juhari menuturkan selama penyekatan terbatas sejak 23 September hingga 6 Oktober ini terlihat sejumlah masyarakat taat dalam hal protokol kesehatan COVID-19 dan dari keseluruhan masyarakat yang melintas terdata memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19. Lebih lanjut, Juhari menjelaskan penyekatan ini juga dipastikan berjalan aman dan kondusif. Penyekatan ini juga sebagai salah satu upaya mendukung serta menyukseskan MTK ke-50 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyekatan ini juga diharapkan dapat meminimalisir kasus COVID-19. Di Kabupaten Jambaran, di Kota Petukal, kita sudah menjelaskan pos kepenyekatan ada dua titik, yaitu pelabuhan Lasdab Pulau Tukal untuk pelabuhan perjalanan laut sungai. Yang kedua, pos kepenyekatan di Termina Pemungis untuk pelabuhan perjalanan jalan darat. Nah, ini sudah didirikan sejak tanggal 23 September yang lalu sampai hari ini dan nanti berakhir hari Jumat tanggal lakukan. Proket ya? Ya, Alhamdulillah. Dari awal didirikan posko tersebut, belum ada laporan kasus orang yang terbapar pada saat pemiksaan. Masih kondisi normal, masih sungguhnya normal. Di samping itu juga boleh dikatakan memang ada efek, terutama dari sungai, pelaku perjalanan yang selama ini mereka mungkin wanti-wanti, khawatir untuk masuk ke tukal, karena tidak mau dipiksa. Ya, padahal kita juga di lapangan tidak terlalu kaku dengan pemiksaan. Kita juga sepanjang mereka sehat, sungguh mereka normal, ya mereka bisa diperintai kita masuk, tapi mereka meninggalkan ke tipi. Ya, tidak ada ditemukan kasus lah. Alhamdulillah, lancar, amanah ke tipi. Kira-kira demikian. Dirinya menambahkan, meski nanti pos penyekatan akan berakhir pada tanggal 8 Oktober mendatang, Namun bagi penumpang yang akan berakat menuju Batam tetap wajib memiliki surat keterangan swab PCR negatif, sesuai aturan dari pemerintah kota Batak. Sedangkan untuk penumpang lokal antar kabupaten dalam provinsi Cambi, tidak ada melakukan hal tersebut. Sementara itu untuk penumpang speedboot diperbolehkan 7,2% dari kapasitas speedboot tersebut. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan.